Halo guys selamat datang kembali di channel ini ini udah tag ke 3 jadi tadi udah tag tapi ternyata audionya gak masuk dan ya kita ngulang lagi ya seperti yang teman-teman lihat di thumbnail ya tapi disini sebenarnya aku gak akan membahas mengenai resesi atau PHK atau 2023 tapi yang ingin aku bahas disini adalah mengenai perbedaan sudut pandang kita dalam menerima informasi jadi beberapa waktu yang lalu rame video Raymond Jean yang membahas tentang resesi 2023 dan aku nonton video itu tapi aku gak merasa takut ya dan ya aku pikir video itu hanya sebatas informasi aja yang bisa jadi pertembingan kita ketika kita ingin melakukan sesuatu di kedepannya tapi yang justru rame adalah mengenai Raymond Jean yang dianggap menakut-nakuti dan disini aku gak akan membahas itu secara dalam ya jadi aku ada cerita sederhana yang merubah caraku berpikir dan cerita ini sangat-sangat menarik menurutku dan kali ini aku akan share ke teman-teman yang nonton video ini jadi ceritanya zaman dulu ada dua orang anak yang memiliki orang tua yang mulai rentah ya nah kedua anak ini menerima wasiat yang sama jadi orang tuanya berpesan bahwa ketika nanti kamu bekerja berangkat dan pulanglah jangan sampai terkena sinar matahari dan wasiat itu didengarkan oleh kedua orang anak itu secara bersamaan di depan orang tuanya lalu setelah waktu berlalu ya ternyata kedua anak tersebut memiliki masa depan yang berbeda anak yang A itu sukses dan anak yang B itu miskin lalu anak yang B itu bertanya apa rahasia kesuksesanmu dan yang anak A ternyata menjawab bahwa rahasia suksesnya adalah mengikuti wasiat dari orang tuanya anak yang B pun kaget karena dia juga merasa melakukan wasiat dari orang tuanya lalu apa yang salah disini kemudian mereka pun berbincang-bincang apa yang kamu lakukan ketika berangkat dan pulang kerja dan jawaban si A adalah dia berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam dan yang B menjawab dia berangkat menaiki kendaraan yang tertutup dan pulang pun demikian dan mungkin di waktu itu kendaraan yang tertutup adalah taksi atau dukar atau apapun itu ya yang intinya adalah dia harus mengeluarkan uang lebih untuk menaiki kendaraan tersebut itulah sebabnya kenapa yang B akhirnya miskin tidak dapat menabung atau tidak dapat investasi karena uangnya habis untuk menaiki kendaraan tersebut sedangkan si A dia aku enggak tahu ya mungkin dia naik apa mungkin naik sepeda atau naik motor ketika dia berangkat bekerja yang membedakan adalah si A punya banyak waktu ya waktu lebih untuk bekerja jadi taruh kata mungkin dia berangkat jam 5 subuh gitu ya dan dia pulang jam 6 sore atau jam 7 sore jadi dia waktunya lebih banyak dibandingkan si B yang dia berangkat di waktu kerja normal jam 8 sampai jam 4 tapi dia menggunakan kendaraan dan dia harus mengeluarkan uang untuk membayar kendaraan tersebut dan disini aku enggak akan ngomong siapa yang benar siapa yang salah ya tapi disini aku ingin menjelaskan aja bahwa setiap dari kita itu memiliki cara proses informasi yang berbeda-beda itulah kenapa kemarin ketika Raymond Jean membuat video mengenai 2023 banyak yang menganggap dia menakut-nakuti tapi disisi lain banyak yang berterima kasih pada Raymond Jean karena informasi itu bermanfaat untuk kedepannya kita mau seperti apa tapi ya itu aja informasinya aku enggak ngebelah Raymond atau enggak ngebelah siapapun itu atau punya kepentingan lain selain menyampaikan informasi mengenai perbedaan pandangan ketika kita menerima informasi jadi ya feel free kalau teman-teman mau komen diskusi apa yang teman-teman tangkap dari video yang aku sampaikan ini dan mungkin yang aku sampaikan ini juga akan berbeda ya ketika informasi ini sampai ke teman-teman semua dan perbedaan cara memproses informasi ini juga seperti yang aku bilang di isi video tadi kalau teman-teman mau nonton video lainnya silahkan klik aja yang ada di kiri atau kanan dari video ini dan kalau mau share juga boleh share aja ke teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati